halo halo bertemu lagi di channelnya Manggirin kali ini saya karena kebetulan sedang membuat stasiun besar ya dan ini ada minimarketnya jadi kali ini saya akan mengulas cara membuat minimarket seperti apa mart Indomaret dan lain sebagainya dengan bahan sederhana dan pastinya cukup menawan Oke tanpa basi-basi kita lanjut saja ke langkah pertama printing ya ini adalah proses printing ya sebetulnya sebelumnya harus proses gambar dulu nah karena kita membuat minimarketnya skala n jadi proses gambar itu semua dibagi 160 karena skalanya skala 1 banding 160 nah setelah di print kita gunting bahannya Oh iya teman-teman ini bahannya ya bahan stiker ya petisiker vinyl bahannya cukup gunak juga cukup enak dia ngedoft dia warnanya ngedoft lalu kupas Nah kita tempelkan ke bahan saya memakai bahan PVC port dan jangan lupa pada proses gunting hati-hati jangan ada yang kelebihan jangan ada yang kekurangan yang sedang sedang saja yang sedang sedang saja lanjut lanjut ke kedua memotong bahan langkah kedua adalah memotong bahan setelah tadi stiker tempel jangan lupa siapkan penggaris cari penggaris besi ya jangan pengaris yang plastik-plastik karena harus rapi dan presisi juga mata katernya juga diperhatikan bukan mata kater biasa tapi yang saya pakai mata kater 30 derajat atau dalam bahasa Yunaninya mata kater yang mencos dan langkah ini sangat penting untuk presisi bahan jadi harap berhati-hati kalau bahannya tidak terpotong ya siap-siap berarti tangan anda yang terpotong merakit par nah bahan-bahan yang sudah kita potong kita mulai rakit nah disini ada media indomarku sudah ada jadi kita mulai memasang dinding dindingnya ya hati-hati lem yang saya gunakan adalah lem korea yang ada kode G nya ya ini videonya kalian dipercepatkan memang kepanjangan videonya Oke saya rasa cukup dipahami ya memasang showcase memasang kalau pajangan teh pajangan itu tem apa namanya ya kayak etalasi tapi bukan begitu lah ada nama Oke lanjut yang keempat memasang nah maksud memasang seperti ini tadi kan setelah memasang dinding terus sudah merakit apa tadi teh yang ini maksudnya yang buat pajangan-pajangan nah sekarang memasang jadi lebih ke arah menempatkan gimana posisi bagusnya jadi dalam hal ini kita yang harus berimajinasi itu bagaimana interior sebuah minimarket itu enak dipandang nah kalau ini sudah terpasang semua ya Alhamdulillah berarti langkah berarti tinggal langkah terakhir oke oh iya tidak lupa eh mau mau Samsung juga pasang ininya kayak bannernya neon box supaya klik bening ternyata pakai klik bening ternyata sekel di lem oke kita masuk ke langkah selanjutnya adalah lighting proses lighting adalah proses finishing yang menentukan bagaimana produk ada atau hasil karya karya kita itu bisa terlihat nyata atau tidak nah ini posisi lighting kita bisa memakai LED bisa memakai LED strip cuman saya lupa ini tidak di video kan waktu pemasangan lainnya oke begitu gambarannya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini nah satu lagi saya juga membuat minimarket minimarket apamat dengan ruang yang tidak jauh berbeda dengan proses yang berbeda dengan proses yang tidak jauh berbeda juga insya Allah hasilnya maksimal oke teman-teman jika video ini anda merasa bermanfaat silahkan subscribe like and share jadi berbagi berbagi manfaat kepada orang lain juga agar orang lain juga bisa merasakan manfaatnya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.